Hidup Ayu Andriani, remaja putri 13 tahun siswi SMP kelas 2, berakhir tragis, dibunuh dan diperkosa 4 remaja di perkuburan Cina. Semasa hidupnya korban dikenal supel sekaligus bersahaja, di mana ia berjualan balon untuk membantu perekonomian keluarganya. Ayu Andriani, gadis 13 tahun yang jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di perkuburan Cina tak jauh dari rumahnya awal pekan ini, telah dikebumikan. Siswi kelas 2 SMP ini diantar keperistirahatan terakhirnya oleh keluarga juga teman-teman sekolahnya. Kerabat ungkap, semasa hidupnya sehari-hari Ayu supel, sekaligus sederhana. Sejak SD, sepulang sekolah Ayu selalu berjualan balon buat tambahan uang jajan dan bantu perekonomian keluarga. Seharian almarhumani sepulang sekolah biasanya ngapain, Pak? Dulu jualan balon. Oh, nyari uang jualan balon. Terus? Terus sekolah apa? Yang nantuk kan anak, Pak. Ya. Itu uangnya untuk apa biasanya almarhumani? Iya, untuk sekolah. Ya sekolah. Jadi terakhir pamit kemarin sempat pamit, enggak? Waktu keluar rumah hari Minggu. Tapi biasanya hari Minggu jualan? Jualan, Pak. Jualan kemarin, enggak jualan, ya? Keluarga ungkap. Ayu terakhir kali berpamitan Minggu siang. Kenakan seragam, sama saat jasadnya ditemukan. Ngomong katanya main sama kawannya. Katanya aku enggak tahu kawannya yang mana. Main, ya? Iya. Atau dia mau main sama kawan aku. Kenapa? Tak punya ponsel, usai pamit keluarga sempat mencari-cari. Hingga akhirnya Senin pagi. Dapat kabar jasad ditemukan di perkuburan yang ternyata sang putri kesayangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Tidak. Tidak. Tidak.